Salah satu motor klasik yang sempat laris tahun 90-an adalah Honda Astra Prima. Dan ini adalah Astra Prima tahun 90. Astra Prima hadir pertama kali tahun 1988 yang didatangkan oleh Pedral Motor dari Jepang secara CBU. Kemudian di generasi selanjutnya, motor ini part-partnya didatangkan dari Jepang secara CKD dan dirakit di Indonesia oleh Pedral Motor. Dan berhenti di produksi pada tahun 92 digantikan oleh Astra Grand. Yang membedakan antara generasi yang CBU atau yang dirakit di Jepang dengan yang dirakit di Indonesia atau CKD adalah pada bagian starternya saja. Untuk yang CBU masih menggunakan starter engkol, sementara untuk yang versi CKD sudah menggunakan elektrik starter. Astra Prima menggunakan mesin berkapasitas 97 cc, 4 tak 1 silinder berpendingin udara. Tenaga maksimalnya hingga 8,9 PS pada 8.000 RPM. Torsinya maksimal mampu menghasilkan hingga 9,3 Nm pada putaran 6.000 RPM. Transmisinya manual 4 percepatan dengan perpindahan gigi sistem rotari dan pengapiannya sudah CDI. Ya seperti biasa kita akan mulai bahas dari atas sampai ke bawah, kita mulai dari kemudian dulu. Yaitu disini sepionnya, dia bentuknya agak-agak mengkotak seperti ini, ciri khas dari Astra Prima ya. Kemudian kita lanjut, disini ada pengaturan high beam dan low beam, kemudian disini ada sakla lampu sennya seperti ini. Dan kita lihat lagi, disini adalah tombol klaksonnya. Oke kita geser ke tengah, bentuk speedometernya seperti ini ya. Tidak bisa dilihat. Kemudian geser ke arah kanan, disini ada pengaturan untuk lampu dan starter tangannya. Jadi dia sudah menggunakan starter tangan juga ya. Juga ada kickstarter, jadi dia menggunakan 2 starter. Beralih ke bagian depan, bentuk lampu utamanya adalah mengkotak seperti ini, ciri khas dari motor tahun 90-an. Kemudian disini ada lampu senja juga, yang lampu senja ini tidak dimiliki atau dihilangkan pada Astra Supra. Dan dia menyatu dengan lampu sennya. Karena tidak ada bagasi di bawah jok seperti motor-motor sekarang, maka Astra Prima dipasang rak dan penjepit untuk menyimpan barang seperti jas hujan atau barang-barang yang lainnya. Kemudian untuk jok, dia bentuknya seperti ini. Dikasih aksen model kotak-kotak seperti ini ya. Dan ini sebenarnya sudah motor restorasi, cuma dipertahankan semua part-partnya itu dicarikan yang mirip dengan yang originalnya. Dan di belakang jok, dia memiliki behel yang menyambung sampai ke depan sini. Dan ini spesialnya, ini karetnya masih ada ya. Dan untuk di bodi, ini decknya berwarna putih, kemudian di bodi lainnya menggunakan warna hitam ya. Kalau tidak salah, ada tiga jenis atau tiga model dari Astra Prima. Yaitu ada yang bodinya merah dan di depannya putih. Kalau yang ini hitam dengan decknya berwarna putih. Ada juga yang hitam semua. Ya, untuk shock, disini ya, ditutupnya ini ada semacam lampu, tapi ini tidak berfungsi ya. Kemudian, dia sudah menggunakan shock breaker, dia sudah menggunakan teleskopik. Kalau di Astra Star itu, pasti menggunakan lengan ayun. Dan untuk pelek juga, ini masih dicari yang model originalnya. Untuk band depan, dia menggunakan ukuran 250 x 17 ya. Kelebihan lain dari Honda Astra Prima dibanding motor di jamannya, adalah bisa mengatur tingkat kelembutan suspensi belakangnya. Dan untuk pijakan kaki, juga pijakan rem dan starter kakinya ini masih sama dengan motor-motor. Pirit ya, dengan motor-motor tahun 90-an. Kemudian, untuk knallportnya, dia menggunakan model krum seperti ini. Dan meruncing di bagian belakang. Ukuran bahan belakangnya, menggunakan ukuran 275 x 17. Jadi, sama dengan bebek-bebek yang lain ya, di kelasnya pada waktu itu. Kemudian, tutup rantainya ini masih mempertahankan ciri khas dari Astra Star ya. Dia memakai penutup pelindung seperti ini. Jadi, aman untuk kebongonceng ya. Untuk sendal lampu belakang, dia bentuknya melengkung ya. Tidak melengkung seperti ini. Kemudian, sepatpor belakangnya ada semacam sambungan. Demikian ulasan singkat mengenai Honda Astria Prima tahun 90 ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa saksikan terus Panopa Channel. Terima kasih telah menonton!